Seorang siswa SMK bernama Cahyono di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat meninggal dunia setelah melakukan vaksinasi pada Rabu 1 September 2021. Ia ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Sang ibu menceritakan sebelum melakukan vaksinasi, sang anak memang sedang dalam masa pemulihan penyakit lambung. Hal itu sudah sempat disampaikan kepada petugas kesehatan sebelum vaksinasi, tetapi tetap dilakukan vaksinasi. Sang ibu bernama Ani mengatakan anaknya masih mengonsumsi obat penyakit lambung saat belajar tatap muka dan proses vaksinasi. Sebelum disuntik vaksin, Ani mengatakan Cahyono juga telah menyampaikan informasi mengenai riwayat penyakit dan pengobatan kepada petugas vaksinasi. Sementara ayah Cahyono bernama Nono mempertanyakan prosedur vaksinasi dan screening yang dilakukan oleh petugas medis. Apalagi seperti yang menimpa Cahyono, di mana vaksinasi dilakukan terhadap orang yang sedang sakit dan sedang dalam masa pengobatan. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 23 September 2021, Ketua Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Kipi Jabar, Prof. Kusnandi Rosmil mengatakan Cahyono menderita sakit yang serius dua pekan sebelum divaksin. Hingga saat akan divaksin, badan remaja ini belum dalam kondisi fit. Namun karena ingin sekolah, ia memaksakan diri untuk divaksin. Di tempat vaksinasi, Cahyono terlihat sehat, sehingga bisa melalui proses vaksinasi. Namun seusai vaksinasi, remaja ini merasakan lemas. Karena tak menunjukkan gejala berat, ia diperbolehkan untuk pulang. Malam harinya, kondisi Cahyono semakin memburuk hingga meninggal dunia. Menurut Kusnandi, Cahyono mengalami syok reaksi lambat. Bila langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan infus, tentu hal ini tak mungkin terjadi. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat yang akan divaksin untuk jujur pada diri sendiri. Pastikan tubuh dalam kondisi sehat saat divaksin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!